Assalamualaikum Sobat Hari ini saya bersama Bia, ini mantu saya Nah kita baru beli alat Baru ini Ini kayak vakum cleaner seperti ini Nanti akan menjelaskan Nah ini alat ini sangat berguna Apalagi saat kondisi dimana sekarang lagi Lebaran Para mbak-mbak sedang pulang kampung Mudik Nah jadi alat ini ternyata Sangat dibutuhkan Untuk itu Mungkin Bia bisa mereviewin Oke ya Halo Sobat-sobat Jadi hari ini Saya sama ayah mau jelasin Tentang vakum Vakum cleaner yang canggih banget Dari Nuna Ini namanya Nuna 7 Ultimate Nah vakum cleaner ini Ini bisa digunakan Untuk kondisi kering Dan basah Namanya vakum cleaner Wet and dry Ini kalau kalian cari di e-commerce Harganya sekarang sekitar 3,3 jutaan Bisa lebih juga Karena tergantung kelengkapan dari Isian di dalam kotaknya Nah di dalam kardus ini tadi Ada berbagai macam kelengkapan Yang akan didapatkan ya Ketika membeli Nuna 7 Ultimate ini Jadi yang pertama itu Kita pasti akan mendapatkan ini Body dari vakum cleanernya Jadi ya Di bagian depan ini Ini adalah tangki Untuk yang kotor Jadi tangki kotor ini Terdiri dari tangki Untuk air kotornya Terus di sebelah sini Ada hepa ya Ini hepa ini Fungsinya untuk Kalau misalnya ada debu Atau kotoran Dia gak akan naik lagi ke atas Jadi kalau yang menggunakan ini Itu aman Insya Allah Untuk penghirupan udaranya Karena dia udah terdiri dari hepa ini Yang terdiri dari Beberapa lapisan Untuk mencegah debu-debu Kayak gini nih ya Jadi aman ya Nah hepa ini sendiri Bisa diganti selama 6-8 bulan biasanya Tapi kalau misalnya Pemakaian setiap hari Untuk rumah tangga aja Bisa diganti selama 1 tahun Wih lama juga ya Jadi di dalam 1 kotak itu Saya akan mendapatkan 2 hepa ini Karena harga hepa ini Biasanya lumayan mahal Karena hepa ini Biasanya ada teknologi dari Jepang Dan hepa ini dijual Biasanya di atas 500 ribu Yang kecil kayak gini Nah untuk keunggulan Dari Nuna ini sendiri Hepanya bisa dicuci ya Hepanya bisa dicuci Jadi ini praktis Dan mudah banget digunain Dan selalu bersih Nah dia ini yang Apa nih merah-merah Ini ada biru Ada ini Ada lagi alat itu apanya Jadi ayah Ini adalah Kelungkapan yang ayah akan dapatkan Jadi disini Ini contohnya Ada sikat 2 Yang saya dapetin Nah sikat ini masing-masing Berfungsi yang pertama Yang paling besar Untuk membersihkan kotoran Yang ada di tangki sebelah sini Jadi ya Kenapa perlu ada sikat Karena biasanya kan Kalau di sampah-sampah rumah tangga itu Ada ramut Ada juga kotoran-kotoran Yang lumayan besar ukurannya Dan ini kan tangkinya Agak lumayan dalamnya ya Jadi bisa sampai ke dalam bersihnya Walaupun sebenarnya Nuna ini canggih banget Canggihnya itu karena Dia bisa ngebersihin dirinya sendiri ya Dengan satu tombol ini Jadi ini alat itu udah robot banget sebenarnya Karena bisa ngebersihin sendiri Jadi dia bisa nyaring ya nanti Cuman ada beberapa case yang mungkin perlu bantuan ini Canggih ya? Banget ya Canggih banget Makanya untuk kaum milenial ini sangat terbantu sekali ya Lalu yang kedua ya Ayah akan dapat cadangan hepa Jadi kalau ayah beli ini Ayah itu udah hemat selama 2 tahun sebenarnya Karena hepa-nya itu ada 2 isinya Nah apa fungsi dari Kuas kecil ini ya Kuas kecil ini sebenarnya untuk ngebersihin hepa-nya Depan dan belakang Cuman akan jauh lebih baik Kalau seminggu sekali itu dicuci hepa-nya Tapi jangan gunain sabun ya Karena kandungan hepa ini kan terdiri dari kertas Kalau misalnya digunakan sabun Khawatir akan robet Gitu Lalu yang ketiga Ayah tadi nanya ini ya Iya Oke Ini ya terdiri dari 2 brush Nah brush ini sendiri Kalau yang gak ada pelannya gini Yang cuman kayak sapu aja ya Nah ini untuk lantai yang kasar Jadi misalnya nih Untuk di lantai yang kasar misalnya Sebenarnya sih agak jarang ya Fakum digunain untuk teras Tapi Kalau untuk beberapa tekstur lantai yang kasar Bisa digunain ini Supaya Kalau yang bagian ini kan ada pelannya nih ya Nih yang satunya ada pelannya soft brush Nah kalau soft brush ini Kalau di lantai yang kasar kan nanti lama-lama kayaknya akan habis Jadi gunain yang ini Heart brush Nah lalu kalau untuk soft brush ini Ini bisa dipakai untuk carpet Nah carpet Kalau misalnya untuk carpet Untuk lantai biasa Ini bisa pakai yang ini Berapa lama kekuatan ini Biasanya ya Pemakaian itu 1 tahun lebih Tapi kalau misalnya untuk yang rumah tangga aja Itu bisa 1 tahun lebih tuh masih awet Setepetnya juga dijual terpisah kok ya Dan gak susah dapet ini Terus yang ini Ini itu adalah cairan Untuk diisi air Ini maksudnya tanki cairan Untuk diisi air Biasanya untuk penggunaan robot begini Ada cairan khusus Jadi Kalau misalnya pakai liquid Pelan yang biasa Itu biasanya dalam kapasitas kecil 5 sampai 10 mili aja Karena dikhawatirkan di bagian sini Akan berkarat Atau ada tinggunan dari kerak-kerak cairan Yang bisa bikin Tidak lancar keluarnya Jadi kalau setiap habis pemakaian Usahakan setiap habis pemakaian Disikat ke bagian sini Tuh Ya seminggu sekali gak masalah Dan ini tempatnya di belakang ya Di sebelah sini nanti dipasang lagi Tuh Udah Ya tadi kan disebutkan harganya sekitar 3 juta ke atas ya Betul ya Dan lumayan itu agak mahal juga Ya kalau manfaatnya apa ya Jadi ayah Ada tujuh manfaat besar Yang biasanya Itu beda banget Sama Dry vacuum Atau LED vacuum lainnya Nah di Lona ini sendiri Kalau dari bagian bawah Mereka ini punya Kephususan yang Lumayan berbeda ya Karena mereka menyediakan Dua Apa namanya Alat ini Jadi untuk lantai keras Dan lantai Yang Licin atau biasa Yang kedua Itu ya Kalau di bagian disininya Ada tabung yang namanya Untuk sinar UV Jadi kalau sudah pakai alat ini Ayah gak perlu takut lagi Rumah ayah itu ada Bakteri-bakteri di lantainya Ini bunuh bakteri Nah ini bunuh bakteri Dan amannya itu adalah Disininya ketutup Jadi kita gak perlu takut Bagian tangan atau kaki kita Kena sinar UV Gitu Lalu yang ketiga itu Selain brush dan UV Sendiri Ini tuh ya Punya Apa ya namanya Untuk sistem self-cleaning Jadi kan kalau misalnya Biasanya kita beli vacuum Kita harus ngebersihin dulu sendiri Nyaring dulu Kalau misalnya ada kotak Kotoran Nah kalau ini enggak Jadi tinggal pencet satu tombol ini Dia akan self-cleaning sendiri Di bagian kotor ini Jadi kita gak perlu khawatir Di dalam pipa-pipanya itu Ada misalnya Rambut-rambut yang nyangkut Atau apa yang akan Mempengaruhi performanya ini Lalu ayah Manfaat berikutnya yaitu Ini udah gak pakai kabel ya Walaupun casannya masih manual Pasti belum ada yang wifi ya Tapi Ini udah gak pakai kabel Makanya dibilang kotlas Terus Jadi lebih mudah Pergerakannya Dan disini ya Ada bolat Sistem penggeraknya tuh Di bawahnya tuh kayak bolat Jadi bisa bergerak 360 derajat ya Bisa dibelokkan Bisa juga maksudnya Ditegakkan Dikebelakangkan Itu lebih mudah Lalu ya Manfaat berikutnya yaitu Di bagian dalam ini tadi Ada HEPA namanya HEPA itu tadi tersendiri Merupakan teknologi Yang lumayan berguna banget gitu ya Selama untuk vakum Ataupun air purifier Dan lain-lain Karena HEPA itu benar-benar Mampu menyaring udara Jadi lebih bersih Jadi memang Disini sudah dijelaskan bahwa Tenaganya itu kan ada ECO dan maksimumnya ya Yang bisa digunakan dari 30 sampai 45 menit Nah ini termasuk Sedotannya itu Lumayan kenceng ya Untuk vakum-vakum Yang sejenis dan seharga Di kelasnya ini Jadi HEPA itu sendiri Kalau nggak pake HEPA Nggak kebayang dong ya Kita lagi nyedot Misalnya ada Di bagian-bagian sininya Ada yang kurang kenceng Kita kehidup lagi kan Nggak sehat ya Nah kalau ini kita nggak perlu khawatir Karena dia udah punya HEPA yang bagus banget Terus ya Kehebatan si Nuna Setup Ultimate ini ya Sebenarnya dia tuh bisa ngomong ya Ngomong gimana? Jadi dia itu Seperti robot ya Jadi ketika dihidupkan Dia ada bilang Starting untuk digunakan Terus misalnya selesai Dia juga bilang misalnya Kembalikan ke docknya Dock itu tempat ini Untuk nge-charge ini ya Jadi langsung terhubung Sama panel charge-an di belakangnya Terus kalau misalnya Ada kesalahan penggunaan ya Dia akan otomatis memberi tahu Jadi bedanya Nuna sama Dry vacuum atau wet vacuum yang lainnya itu Memang dia ada keunggulan di Sistem robotiknya sendiri Berikutnya itu ada kapasitas dari water tanknya Biasanya kapasitasnya itu kecil-kecil Tapi kalau ini ya Kapasitas air bersihnya tuh banyak Kapasitas air bersih ini 450 mili Kalau yang di depan ini 650 mili Nah yang di depan ini buat apa sih fungsinya? Yang di depan ini untuk air koter ya Air bersihnya dari sini Nah kalau ayah mau mengeluarkan nih Air bersihnya dari mana? Dari sini ya Ada tombol rahsianya Di bagian atas ini Diklik aja nanti Keluar air bersih Lalu ya manfaat terakhirnya Yaitu Karena kapasitas tempat untuk kotorannya besar Dan bagian di bawah sini besar ya Jadi ini bisa memvakum seperti minyak Walaupun gak disaranin ya Kalau memang gak butuh-butuh banget Terus juga bisa vakum Kayak misalnya pecahan telur Terus juga partikel-partikel yang lebih besar Daripada debu Tapi memang kalau untuk kayak batu Jangan ya Jadi kalau bisa Memang debu-debu yang ada di rumah tangga aja Kayak rambut Terus juga debu-debu Atau sarang laba-laba gitu bisa ya Itu sih manfaatnya Jadi dijelaskan Ini pakai listrik ya? Iya betul ya Nah tapi waktu kita operasi Kabelnya gak ada kan? Iya betul Jadi berarti di charge ya? Betul ya Gak pelamat Nah chargingnya itu Sekitar 3-4 jam ya Untuk sampai full Berarti udah lama bisa pakai? Dan kalau dipakainya itu Disini ada 2 tombol ya Ada maximum dan echo Kalau untuk maximum ya Itu biasanya 30 menit Tapi kalau untuk echo Karena itu mode echo Itu biasanya 45 menit 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati